Hai teman-teman semua, kenalin nama ku Irena Sugar buat yang belum tahu dan di video kali ini aku cuma pengen makan aja sih kebetulan hari ini makannya dari kebabi, kebab babi gitu konsepnya kebetulan yang punya tuh salah satu temanku, Quincy Juventus, hey FYI guys, ini kebabi yang hari ini aku pesan adalah batch pertama pertama banget perdana baru banget keluar dari kandang penasaran? kayak gini, ini yang kebab, jadi dia ada dua macam, ada kebab sama kesah dia kita makannya ini kebabnya lumayan besar mari kita coba ngomong-ngomong buat yang belum tahu atau penasaran belajar sejarah dikit kebab ini berasal dari sebenarnya kata kebab sendiri itu dari daging yang dipangkang di roti seri yang vertikal gitu terus yang paling umum itu disebut dengan donor kebab dan itu sering dijual sebagai fast food donor kebab itu donor itu sendiri dari arti katanya itu don make artinya kayak diputer gitu jadi kayak daging yang diputer dan biasanya disajiin sama kayak sandwich gitu ya mungkin kayak pita atau flatbread atau durung mungkin yang tahu vertikal roti serinya sendiri itu diciptain kurang lebih di abad ke 19 19-an gitu di jaman Ottoman Empire keren aja gitu, Ottoman Empire nah kalau kebab itu biasanya disajiinnya kurang lebih pakai sayur-sayuran pakai pickles atau acar ini kebapnya kurang lebih sinya kayak gini ya guys kita coba kenapa pengen makan papi susah samat makan lumat makan vegetables Wow, jujur aku gak tau sih pernah makan kebab babi apa enggak ya? Apa enggak? Kayaknya saya ingatku gak pernah kebab babi Ini enak Buinnya empuk I like it Ini yang original Nel Aku yakin ini bukan cara yang dipakai orang pada umumnya buat makan kebab, but oke So far aku ngeliat caramelized onion, lettuce, bawang Bawangnya warnanya agak merah Mungkin bawang merah Atau kayak bawang merah India gitu yang gede-gede Well, apa daya aku yang tidak pernah tau, tidak pernah masak kebab But it's okay Yang paling penting tuh dagingnya empuk, udah gitu aja sih Dan kayak seratnya bagus It's a plus Menu kedua, ada quesadilla Kalo yang ini aku pesennya honey mustard Sebenernya aku pesen semuanya sih, wosem hapan Anyway Kalo kesadilla ini Itu ya bacanya Kesadilla Kalo bahasa Spanyol itu double L dibacanya mirip gay Jadi bukan tortilla Tapi tortilla Kalo quesadilla ini Kalo ini sih emang meant to be sandwich Dari Mexico Dan isinya biasanya gak bersayur, lebih ke daging keju Oh, mungkin itu juga ya Kenapa namanya quesadilla Karena quesadilla Yang quesadilla itu keju Bahasa Spanyol Mungkin aku yakin ini bukan cara yang paling bener buat makan quesadilla But okay Wuh, warnanya cakep Honey mustard Kalian udah suka mustard gak sih? Ada beberapa yang suka Ada yang gak Ada varian mustard juga Yang agak lain Tapi yang enak juga Namanya Dijon Berasal dari salah satu bagian di Perancis Nah, kayak gini Oke, kita bedah Ini, I think ini keju Ada dagingnya Ini semua babi di sini Namanya aja ke babi Ini ya babi Wow Oh, yang ini cakep banget dagingnya Look at this Okay, let's try What? Hey, how are you? Thank you I found it You have to You have to I found it Here You have to You have to And I thought You have to I'm not You have to You have to Hai tuh biasanya sebumunya mendok mantap hai 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 ok Sekian video kali aku cuma pengen makan aja sih makasih udah nemenin makan kalau ada yang kepo kebab dan biasa dia isi babi dari kebabi boleh kepoin instagramnya kebabi.id buat yang gak makan babi why did you open the video in the first place but anyway thanks udah nemenin makan bye see you in next video Godspeed, stay sweet sub indo by broth3rmax